selamat menikmati Ustadz yang ada di Malaysia dan saya sangat ngefans banget sama beliau ini dari awal-awal jadi apa yang disampaikan beliau itu mudah masuk ke dalam hati saya jadi pesan-pesan ataupun istilahnya bisa dikatakan amalan-amalan yang beliau ini berikan kepada jemaah terutama saya pendengarnya seperti itu cepat masuknya dan inilah beliau only one in Malaysia Ustadz Ustadz Don Daniel dan beliau baru buat channel youtube jadi buat teman-teman jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya banyak sekali istilahnya video-video daripada Ustadz Don Daniel Masya Allah mudah difahami jadi kalau orang istilahnya baru belajar bahasa Malaysia itu bisa mendengarkan ceramah-ceramah daripada Ustadz Don Daniel ini kebetulan sekarang kita akan mereaksen sebuah video daripada Ustadz Don TV ini yaitu berbuat baik berlipat kali ganda dengan ahli keluarga Ustadz Don Daniel nah saya rindu sekali guys sebab sudah lama banyak video-video beliau ini yang di upload oleh orang ya kan orang-orang yang lain di channel-channel lain tapi istilahnya beliau belum ada apa namanya channel seperti itu dan sekarang sudah ada Ustadz Don TV jangan lupa subscribe guys like dan share support terus ya konten-konten keagamaan seperti ini karena kenapa untuk memerangi istilahnya banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di youtube seperti itu guys nah langsung saja guys kita play videonya let's go jadi hari ini saya nak pesan apa dekat tuan-tuan buah untuk tuan-tuan berbalik buat kawan saya Ustadz Rahman dia sepesan dekat saya Ustadz Rahman dia kata Ustadz Don malam ini make sure pesan satu supaya orang boleh berbalik jadi saya pun ok apa saya nak pesan dekat tuan-tuan hari ini benda paling penting yang makin hilang dalam apa nama masyarakat hari ini yang orang baca hadis ini orang baca bukan orang tak baca tapi sekali lalu lalu itu rasa macam kita buat itu kenalah apa dia Nabi sebut dalam satu hadis ini untuk tuan-tuan dan saya saya tak kata saya kata kat tuan-tuan saja saya kata kat saya juga ok saya kata kat saya apa dia Nabi kata sebaik-baik kamu adalah orang yang baik dengan ahli keluarga dia dan aku orang paling baik dengan ahli keluarga aku kata Nabi so apa yang saya nak tuan-tuan berbalik hadis ini semua orang selalu dengar betul tapi izinkan saya minta izin saya nak urat ikut yang saya nak urat macam mana yang saya dengar Habib Ali besar jadi saya nak kata apa kat tuan-tuan saya kata macam ni saya bagi contoh saya saja senang lah tapi bukan makna saya bagus lah saya tak kata saya bagus dan contoh yang saya bagi ni pun bukanlah nampak saya bagus pun tak nampak bagus mana pun saya bagi contoh senang kat saya sebenarnya saya bercakap dengan tuan-tuan elok ni tak betul kalau saya bercakap dengan tuan-tuan elok tapi saya tak boleh bercakap dengan adik lelaki saya lebih elok daripada yang saya cakap dengan tuan-tuan tak betul ada something wrong somewhere dengan ini ustaz setiap lagi ibu-ibu kalau nak menyebabkan dengan saya panggil saya ustaz saya berkata ya ajar apa khabar saya tanya dulu tu kalau saya cakap baik dengan ajar saya tak boleh bercakap baik lebih baik dengan isteri saya yang halal kepada saya something wrong somewhere dengan ustaz ni pihak ahli jawatan kuasa masjid boleh bercakap elok sesama ahli jawatan kuasa masjid tetapi tidak boleh bercakap elok dengan ahli rumah tangga sendiri there's something wrong somewhere tuan-tuan jumpa anak-anak kawan tuan-tuan tuan-tuan kata kat dia Allah budak-budak ni bagus iya Allah anak-anak ni ini yang kacik mananya tuan-tuan boleh cakap macam tu dengan anak orang lain tapi tuan-tuan tak boleh cakap lebih baik daripada itu kepada anak sendiri there's something wrong somewhere sebab itu Nabi ajar kita untuk lebih baik kepada ahli keluarga supaya kita baik dengan masyarakat bukannya baik dengan masyarakat tapi tak baik dengan ahli keluarga atau lebih kurang mana boleh saya kalau Ustaz Rahman kawan saya telefon saya saya akad telefon Assalamualaikum my blood saya kata ni syah telefon saya kan saya kata my blood ni kawan-kawan saya saya kata my blood darah aku kan my blood how are you kan kita cakap dulu tu kalau saya boleh cakap dengan dipa dulu tu tapi saya tak boleh cakap elok dengan my real blood adik-beradik saya elok dulu tu there's something wrong somewhere nafsu kita ada masalah saya ada kawan-kawan perempuan saya punya di pejabat ada orang pun tadi pun saya Assalamualaikum Ustaz Ustaz ni kita punya HR apa kita punya ni apa kita punya agreement apa kita punya ni dengan H2 apa dia boleh cakap ya 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 baik-baik ya saya ya 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 ok saya boleh cakap baik dengan dia lagu tu saya sepatutnya kena cakap tiga kali ganda lebih baik daripada tu dengan isteri saya sebab dia halal daripada saya saya tak boleh buat lagu tu there's something wrong somewhere there's something wrong somewhere yang ni saya nak tentang balik ke betul kakak-kakak ibu-ibu kita boleh bercakap dengan orang-orang lelaki lain elok tapi kita tak boleh cakap tiga kali lebih elok dengan suami kita there's something wrong somewhere isteri saya boleh bercakap elok dengan apa doktor-doktor lain di hospital isteri saya doktor boleh cakap elok dengan doktor-doktor lelaki lain atau dengan patient lelaki dia boleh cakap elok dia tak boleh cakap elok tiga kali lebih baik dengan Zaya sedangkan Zaya halal untuk dia there's something wrong somewhere ini sunnah Nabi paling besar sekali yang hari ni makin hilang kita dalam twitter dalam facebook dalam instagram dalam apa semua kita boleh bercakap elok siap hantar bunga hantar love kat kawan-kawan kita support kawan-kawan kita tepuk tangan tulis syabas tahniah abang semua tapi kita tak boleh buat benda yang sama ke anak-anak kita bila dipangai jumpa kita budak kecil umur berapa 5 tahun 6 tahun boleh lompat daripada satu sofa kepada satu sofa lain itu bukan perkara biasa bagi mereka itu luar biasa dia kata abang-abang tengok dia lompat kita pun ok ok kita dalam instagram facebook siap boleh sokong kawan-kawan takkan anak-anak kita tunjuk kita ok ok kita patutnya kata bagus orang-orang itu siapa kita sokong kalau kita tak boleh buat lagu itu ada something wrong dekat kita apa masalah nabi dengan keluarga nabi nabi dengan muslimat muslimat mana tak jatuh hati dengan nabi muhammad tapi dengan isteri nabi muhammad jauh nabi lebih baik daripada isteri nabi daripada muslimat yang lain tuan-tuan batuk baca cerita macam mana nabi baik dengan isteri nabi jangan heran macam mana nabi boleh baik dengan muslimat yang lain nabi kan fall in love dengan nabi punya para sahabat betul tak nabi sayang para sahabat kan macam black brother kan kita tengok nabi jaga kawan-kawan nabi yang siap boleh tebui sayidina salman al-farisi r.a main daripada parsin tak tahu sayidina salman al-farisi main-main nak beriman dengan nabi beriman dengan nabi dah tapi masih jadi hamba nabi boleh pergi tebui dia dengan tiga rati batang pokok kurma pasal nabi buat begitu jangan jangan tanyalah macam mana kasih sayang nabi dengan ahli keluarga nabi pakcik nabi meninggal dunia saja walaupun orang masih tak tahu islam tak islam say apa nama abu talib betul nabi jadi stres tertekan tahun tu jadi tahun duka cita nabi punya fall in love dengan keluarga kita ni kenapa putih hari ni kita kena fall in love dengan keluarga kita kita kena sayang keluarga kita sayang isteri kita sayang suami kita sayang anak-anak kita lebih daripada orang lain sebab apa orang lain tu kita nak sayang juga jadi kalau kita sayang orang lain satu kali ganda keluarga kena tiga kali ganda empat kali ganda lima kali ganda khairukum nak tahu siapa yang baik dalam surau kita hari ni orang yang paling baik dengan ahli keluarga dia khairukum khairukum di ahli wa ana khairukum di ahli kata nabi sebab tu nabi paling baik mana manusia boleh celine nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala ala wa sallam mana bukmaik kat saya sebab apa? nabi paling baik dengan ahli keluarga nabi oi nabi punya rival nabi punya rival baik dengan ahli keluarga tuan-tuan tahu siapa dia ranking nombor nombor dua bawah nabi nabi ibrahim nabi ibrahim dalam quran ada satu sifat Allah ta'ala cerita dekat dalam quran Allah biasa gunakan oi lajak lah memang ini kayu kayu-kayu kayu-kayu Allah ta'ala kayu-kayu-kayu nabi ibrahim alaihissalatu wassalam dalam peristiwa Israq Mi'raj nabi ibrahim duduk di mana? langit ke tujuh bukan langit tujuh sahaja sandak beribadah di tiang laras purunyihah kedudukan tu maulana cita-cita dalam quran Allah ada sebut satu sifat nabi ibrahim yang Allah tak sebut dekat nabi-nabi lain Allah biasa saja sebut innahu kana siddiqan nabiya innahu kana apa musliman innahu apa nama min ibadina salihin ada lah Allah ta'ala sebut kan gelaran-gelaran para ambiat tapi ada satu gelaran hanya khas untuk nabi ibrahim yang dalam quran Allah kata apa wa ibrahim alladhi waffa Allah biasa kata itu wa ibrahim alladhi alladhi waffa nabi ibrahim itu sifat dia waffa waffa ni sifat apa sebenarnya waffa ni sifat dia 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 punya kasih sayang tu tak ada tiada bertembing tiada bertembing tu nabi ni rival tapi nabi boleh potong nabi boleh potong nabi boleh tuan-tuan cuba bayang nabi sayang tak nak nabi tu nabi sayang kat situ Fatimah maafkan saya maaf 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 bukan saya nak tuduh bukan saya nak kata cuma nak orang panggil apa istilah ni hits up hits up nak bagi macam haa nak betul apa dia nabi semulia-mulia manusia orang semua berebut cium tangan nabi tapi nabi jumpa anak perempuan nabi nabi cium tangannya kita ada anak perempuan kita bisa cium kat tangan anak perempuan belum tentu haa nabi punya phone ilaf dengan dengan keluarga Siti Fatimah radiyallahu anha wa ardaha bila mana nabi jumpa dia nabi duduk dalam rumah Siti Fatimah masuk aje bagi salam nabi bangun nabi pergi kat Fatimah nabi pegang tangan Fatimah nabi cium tangan Fatimah tuan-tuan yang mana ada anak perempuan tuan-tuan patut buat kat anak perempuan buat yang darjah satu darjah dua cium tangan nipah pergi sekolah elok cium tangan nipah sebab apa tuan-tuan boleh buat sunnah saya tak boleh anak saya semua ada lelaki kalau nak buat kena cari mak lain melawak 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 batu salam panjang-panjang anak saya semua jantan anak saya semua jantan saya tak boleh buat sunnah tu tonton yang mana ada anak perempuan tonton patut buat saya walaupun baca sunnah lebih saya tak boleh saya tak ada anak perempuan kalau nak ambil umum cium tangan anak boleh lah tapi nak buat spesifik kepada anak perempuan saya tak ada tonton yang mana ada tonton tak buat rugi tapi berapa kita tak boleh buat sebab kasih sayang tadi tu dia dia belaga angin orang kata dia belaga angin dia tak apa hatu je buah kita nak buat balik malami salah satu perkara tajuk kita ialah Nabi Rahmat pada kita Nabi Rahmat kepada keluarga kita berapa siapa Nabi bagi satu kata kunci hamba nak tahu siapa yang bagus dalam surau kita hari ni orang yang paling baik dengan ahli keluarga dia tu yang paling bagus dalam majlis kita hari ni kita tak tahu lah daripada dia hanya orang-orang yang tahu je lah isteri yang tahu suami yang baik dengan dia suami yang tahu isteri yang baik dengan dia dia itulah orang yang paling baik dalam majlis kita hari ni maknanya apa balik semua orang kena berbetul-betul yang mana tak kena jangan bercakap lebih kurang jangan Allah itu saya terangit hadis ni pasal tadi saya duduk sekali dengan Cik Man Cik Man ada baca hadis ni tapi dia baca bunyi kot lain yang tu hadis yang dia rujuk lah yang saya rujuk yang Syekh Rahmi zam zamnya tapi bunyi saya tu lebih kurang sama lah apa dia Allah lemah lembut Allah ni kalau yang hadis Cik Man baca tadi Cik Man kata apa Cik Man kata Allah akan letakkan perkara baik itu pasti pada dia ada lemah lembut so saya beritahu benda orang yang baik dengan keluarga orang yang paling baik dalam kita hari ni adalah orang yang paling baik dengan keluarga dia so perkara baik antara apa benda yang paling ada mesti kena ada lemah lembut Allah sebut dalam hadis lain dan Nabi sebut dalam hadis lain Allah maha lembut Allah secinda dengan orang siapa yang baik yang lemah lembut yang 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 steady yang bagi kita gentleman nak relax steady lah dia tak jenis melompak dia jenis nak marah orang nak kata apa jenis kalau aku ni Allah kata kat dia I love you lah Allah kata kat dia I love you oh you have the refqah wa yu'ti ini paling penting wa yu'ti alal unfi wa yu'ti alal rifqi ma la yu'ti alal unfi dan Allah akan bagi kepada orang lemah lembut benda yang dia tak bagi kepada orang yang kasar haa siapa duk buat baking lebih kurang lagu tu pakat-pakat slow down lah dia kata aku tak lih aku ikut Sayyidina Umar jangan Sayyidina Umar dia jalan satu jalan setan lari pergi jalan lain tuan-tuan kalau kita lalu satu jalan manusia lari jalan lain kita faham tapi Sayyidina Umar punya level tak boleh masuk akai benda yang lari daripada dia benda rake tuan-tuan boleh faham tak dia punya singa dia tu lagu mana hak jenis duk mai keluar aura ke badannya dia lalu satu lorong setan lari lorong lain setan lari lorong lain makna dia kalau nak kata lagi setan lagi kuat tu Sayyidina Umar punya oi setan punya pelari kita lari jatuh jalan berkurung setan lepas tu abang kata aku ikut Sayyidina Umar aku ikut tolong jangan buat lorong itu malu malu jangan buat lorong itu disclaimer kuat sangat lorong itu saya cakap dengan keluarga saya kasar sikit saya ikut Sayyidina Umar eh yang bohong tang mana Sayyidina Umar kasar abang saya Sayyidina Umar kasar nak pancung orang yang lawan nabi saja bukan dengan keluarga dia cuba macam manaqib Sayyidina Umar radiyallahu anhu masa dia jadi khalifah dua per tiga dunia duduk bawah kaki dia gubernur dia masuk dalam bilik rumah dia Assalamualaikum Waalaikumsalam dengar jawab salam tu tak bunyi macam selalu Waalaikumsalam tu dengar macam air awak dengar macam orang duduk kat lantai buka selak ketan tu dia Sayyidina Umar duduk baring atas lantai anak duduk lompat atas perut boing 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 dia punya gubernur kata eh ni humiliate ni ni tak perlu khalifah pun milik lah dia tengok nabi habang kat aku siapa tak sayang orang Allah tak sayang dia gubernur dia habang kata aku kalau keluarga aku tengah duduk bergelak aku sampai-sampai keluarga aku senyap tak bercakap punya takut dengan aku kalau mereka semua tengah ni mereka tak berani tebak aku kalau aku duduk dalam rumah aku duduk tu mereka semua piduk je takut gah besok saya dengar rumah pecat lah senang kalau dengan keluarga dia pun dia tak boleh sayang macam mana dia nak sayang umat benar logiknya betul betul sebab tu siapa yang duduk main dia kata saya jenis kasar sikit saya ikut saya dinumak ha fitnah saya dinumak hanya nak buat pala sangat hanya nak buat pala sangat baca mana kip tu yang elok baca mana kip betul-betul saya dinumak dia akan buat lagu tu dekat orang yang lawan Rasulullah sahaja Rasulullah saya habiskan dia yang tu macam pendekar mustar punya anak buah boleh saya habiskan mereka pakcik silakan ha boleh hak tu tak apa sebab apa main nak lawan kalau jenis ahli keluarga tak buat apa pun dulu-dulu kita duduk je kat kesalahan tu tu bukan sunnah Nabi dengan para sahabat Khulafa'ar Rashidin Al-Mahdiyin bukan mereka semua baik dengan keluarga mereka mereka cakap elok dengan keluarga mereka dengan anak mereka tuan-tuan baca manaqib-manaqib ni biografi baca manaqib mereka dengan anak mereka macam mana mereka pegang anak mereka jalan dengan anak mereka sedangkan mereka semua ahli syurga tu benda tu kita nak ambil ini antara yang saya nak bisa malami sebagai tajuk Rabi Rahmat beri kita semoga keluarga kita dilipahi dengan rahmat dan barakah berpanjangan amin ok guys surah salasai video-nya dan itulah tadi mashaAllah pesan dan juga nasihat daripada Ustaz Don Daniel membuat kita sadar macam mana setelahnya kita dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga kita macam tu kan Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar wa lillahi alhamdulillah mungkin dengan video ini banyak orang-orang yang sadar kan di luar sana terutama saya sendiri yang mana macam tu kan kita masih macam ada kesalahan dalam nafsu kita mashaAllah Allahu Akbar semoga kita termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah SWT menjalankan apa yang disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ya ok itu saja video kali ini guys semoga bermanfaat semoga menjadi tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan baik kita termasuk pengetahuan agama kita sehingga kenikmatan dalam menjalankan semuanya nikmat yang Allah berikan ya Islam iman di dalam hati kita menjadi istilahnya bermakna untuk kita dan juga istilahnya lebih nikmat dalam menjalankannya amin amin ya rabbal alamin ok terima kasih buat teman-teman semua mohon maaf apabila ada salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakat salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati